Al-Fatiha Abu Abu Jihad Bismillahirrahmanirrahim Fawabu man sa'alallaha as-shahadata sadiqan min kalbihi Fahala orang sa'alallaha yang dia meminta kepada Allah As-shahadata agar Allah mengaruni Dia mati sahid sadiqan dengan benar-benar meminta Min kalbihi dari hatinya An-anasin radiyallahu anhu qal Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Man talab as-shahadata sadiqan u'atiha walau lam yusibuhu Man talab as-shahadata Barang siapa yang meminta Agar diberi di karuniai mati sahid sadiqan Dengan benar-benar meminta U'atiha maka dia diberi derajat mati sahid Walau lam yusibuhu Walaupun kenyataannya dia tidak mati dalam peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda Barang siapa yang meminta kepada Allah Agar Allah memberikan kepada dia Mati sahid Sadiqan dengan benar-benar sungguh-sungguh meminta U'atiha maka dia Akan diberi derajat mati sahid Walau lam yusibuhu Walaupun kenyataannya dia tidak mati dalam peperangan Jadi dalam hadis ini Ada banyak pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah Yang pertama Hadis ini menyemangatkan kepada kita Agar kita ini bercita-cita tinggi Ingin mendapatkan derajat mati syahid Ingin mendapatkan derajat ulama Ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan Yang Allah berikan kepada Orang-orang yang Allah kehendaki Jadi para ulama mengatakan Niat itu Adalah Teknologinya orang ahli ilmu Kecanggihannya para ulama itu dalam niatnya Salah satunya ini Jadi kalau orang-orang umum Orang-orang yang sekolah Semakin tinggi sekolahnya Maka dengan waktu yang sesingkat mungkin Dia akan bisa mendapatkan hasil yang begitu tinggi Lapa yang begitu banyak Kalau orang ini tidak berilmu Kuli Kuli bangunan Maka sehari semalam Dia hanya mendapatkan Rp50.000 Kerja dari pagi Nyangkul Sampai sore Hanya mendapatkan Rp50.000 Tapi kalau keilmuan dia ini Lebih tinggi lagi Direktor Sehari bisa dapat Rp1.000.000 Kalau orangnya ini Bisnisnya begitu banyak Maka dalam satu detik Dia ini bisa menghasilkan Ratusan juta Bahkan miliaran Karena ketinggian ilmunya tadi Maka para ulama katakan Kalau orang ahli ilmu Para ulama Ini keahliannya Dalam mengatur niat Kalau orang awam Dia sholat Ya niat sholat Gitu saja Tapi kalau ulama Tidurnya ini Dia niat Supaya menunaikan Hak-haknya tubuh Tidur Supaya kuat beribadah Tidur Taat perintah nabi Tidur Biar bisa tahajud Maka tidurnya orang alim Ini lebih baik Daripada ibadahnya Orang-orang jahil Karena orang alim ini Tidurnya Begitu banyak niatnya Maka Imam Ruzali Bercerita dalam Kitab Ihya Yang madhumnya Lu mengatakan Dalam satu amal Ini bagaimana Kita niati Dengan sebanyak-banyaknya Saya ke masjid Niat Ingin ziarah Baytullah Wahakkun lil mazur Ayyukrimazza'ir Saya ke masjid Niat saya Untuk berfikir Saya ke masjid Untuk amar ma'ruf Nahimungkar Saya ke masjid Untuk taat perintah Allah Saya ke masjid Menggendirakan nabi Saya ke masjid Untuk membersihkan masjid Saya ke masjid Saya ke masjid Pengen Kebaikan-kebaikan Yang menuju banyak Maka ketika Dia berangkat ke masjid Baru berangkat saja Sudah mendapatkan Ribuan Bahkan miliaran pahala Karena keahlian Dia dalam niat Maka tidak aneh nanti Di akhirat Orang itu Sama-sama Satu masjid Tapi Derajatnya beda Karena yang satu Ke masjid Hanya niat sholat saja Yang satu Dengan ratusan niat Bahkan ribuan niat Maka pahalanya Begitu banyak Maka disinilah Orang-orang yang Banyak lupa Amal-amal kita ini Kebanyakan Tidak ada niatnya Sekarang Tadi Yang pakai peci Niatnya Karena ikut sunnah nabi Siapa? Yang pakai peci Tadi Niatnya ikut sunnah nabi Siapa? Pakai baju Murni Karena ini adalah Perintah Allah Ada apa enggak? Siapa? Enggak tangan coba Ada enggak? Kalau ulama zaman dahulu itu Sampai perkara-perkara Yang remeh-remeh Pakai baju Pakai peci Diniatnya semua Sampai Sayyiduna Sofyan Al-Sawri Beliau itu Berangkat ke masjid Bajunya ini kebalik Karena beliau Enggak suka Enggak suka Mecing soalnya Jadi bajunya kebalik Ketika beliau berangkat Sampai ke masjid Ketemu santrinya Mengingatkan Sheikh Itu baju Tuhan Kebalik Oh iya Kebalik Maka Sayyiduna Sofyan Al-Sawri Tadi Niat Pengen Buka bajunya Mau dibalik Ketika dia mau Balik baju Malah gak jadi Maka ditanya oleh Muridnya Sheikh Kenapa Tuhan gak jadi Balik bajunya Kalau saya balik baju Saya rugi Kenapa bisa rugi Sheikh Tadi Saya pakai baju itu Sudah karena Allah Kenapa saya baliknya Karena kamu Jadi rugi Sudah karena Allah Dirubahnya karena kamu Kamu itu memang Siapa saya Tuhan saya juga bukan Memberi riski saya Bukan-bukan Kenapa saya amal Karena kamu Jadi ulama-ulama zaman dahulu Sampai pakai baju Pakai peci Diniati semua Sehingga Pahalanya itu Bercucuran Sampai sebagian ulama ini Kalau ditanya ilmu Diam Kalau gak ditanya Malah nerangkan Disuruh bicara Diam Kalau gak disuruh Malah bicara Malah ditanya muridnya Sheikh Tuhan ini kok aneh Sekali Gak suruh ngomong Malah ngomong Ketika ditanya Malah diam Beliau mengatakan Saya ini Gak akan berbicara Satu kata pun Kecuali sudah Hadir Dalam benak saya ini Niatnya apa Kalau sudah hadir Dalam hati saya Saya ngomong ini Mau amar ma'ruf Gunahi mungkar Dan itu perintah Allah Saya bicara Tapi kalau gak Tahu liatnya Untuk apa Saya bicara Nanti saya bicara Mahde berdosa Ada hisapnya panjang Jadi ulama ulama zaman dahulu Sampai bicara Itu diniati Ini bicara saya ini Mau apa Mau amar ma'ruf Gunahi mungkar Atau mau Belajar Atau mau pikir Jadi mereka itu Sangking hati-hatinya Sampai pembicaraan itu Betul-betul dikontrol Bukan Sa'penaide Sa'p meletak Egusinya sendiri itu Meletak Egusi gak Gak paham Ya Bagus Jadi ulama ulama zaman dahulu Itu seperti itu Yang pertama Yang kedua Mengtolab Syahad Atau Sodikon Sodikon itu Makananya apa Sodikon itu Makananya Antara mulutnya Hati dan perbuatannya itu sama Dia pengen mati sahid Hatinya betul-betul Pengen Dan betul-betul usaha Itu namanya Sodikon Kalau orang sudah niat Saya niat ngaji 10 tahun Mulutnya Bilang 10 tahun Hatinya niat betul-betulan Terus pekerjaan harianya Itu betul-betul Ngaji sungguh-sungguh Malamnya mutolah Sungguh-sungguh Itu namanya Sodikon Tapi kalau sudah niat Ngaji 10 tahun Ternyata perbuatannya itu Ngaji tidur Ngaji ngantuk Itu namanya Mengtolab al-ilma Kadiban Bukan Sodikon Jadi kalau orang itu Betul-betul niatnya itu Sodikon Maka dia dapat Pahala kes Ketika itu juga Mendapat pahala sahid Sampai ada satu ulama ini Dia ini berjalan Ketika dia berjalan Dia melihat ada gunung Gunung kecil Kemudian dia mengatakan Seumpama gunung ini Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan makanan Dan diberikan kepada saya Tentu akan saya Sodakohkan semua gunung ini Sampai habis Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberi ilham pada nabi Katakan tuh Pada orang tadi Allah subhanahu wa ta'ala Telah menerima Sodakoh gunung makanannya Jadi dalam waktu Satu detik itu Dia sudah mendapatkan Sodakoh Pahala sodakoh Sebesar gunung Ini loh Keahlian niat disini loh Kehebatan niat ini Kalau kita duduk Kemudian kita lihat langit Ini seumpama Langit ini Allah jadikan emas semua Dan Allah berikan kepada saya Akan saya sodakohkan Tidak akan tersisa sedikit pun Maka satu menit Dia sudah dihitung Pahala Sodakoh emas Sebesar langit Masya Allah Jadi kalau orang itu Ahli dalam niat Dia hatinya tuh Betul-betul Pengen sodakoh ini Pengen itu Pengen hafid Quran Pengen ini Nanti dalam Beberapa jam saja Dia sudah dihitung Sodakoh gunung Sodakoh Matahari Sodakoh bulan Masya Allah Ini Kehebatan niat Maka Nabi mengatakan Ada seorang Laki-laki Dia ini Diberi harta Dan diberi ilmu Kemudian Dia mengtasarufkan Hartanya tadi Sesuai dengan ilmunya Dan ada Laki-laki yang lain Laki-laki lain Tadi mengatakan Seumpama Allah Beri saya ilmu Dan harta Seperti dia Maka akan Saya tasarufkan Sebagaimana Tasarufnya dia tadi Maka Nabi mengatakan Fahumafil ajrisawak Mereka berdua Pahalanya sama Jadi kita lihat Kitab ini Fatul Bari 19 Cus Kemudian kita mengatakan Ya Allah Seumpama Engkau beri saya Kealiman Sebagaimana Sahih Ibn Hajar ini Maka akan Saya gunakan Seluruh ilmu saya Sebagaimana Beliau gunakan Itu kalau Saudikun dalam hati Kita masih SP Sudah dapat Pahala Seakan-akan Nulis kitab 19 Cus Ini kalau Saudikun Dan saudikun Engkau saudikun Itu Yang tahu Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka bagaimana Dalam hati kita itu Terus Pengen baik Terus Pengen jadi ulama Pengen jadi ini Jadi itu Tapi jangan salah Ketika orang itu Niat buruk Dan niatnya sudah Saudikun juga Maka baru Niat saja Ini sudah ditulis Keburukan Ini bukan khotir ya Kalau khotir gak dosa Tapi kalau sudah Niatnya Saudikun Azim betul Pokoknya saya akan Melakukan ini Melakukan itu Nanti baru Niat buruk saja Sudah dihitung dosa Kita melihat Sumpama ada orang Lihat TV Di TV tadi ada Artis sedang nyanyi Sedang nyanyi Sedang pegang salon Sedang nyanyi Maka dalam hati dia Mengatakan Oh seumpama Suara saya Seperti dia Tampang saya Seperti dia Uang saya Seperti dia Tentu saya akan Jadi artis Ibu kota juga Dia di rumah Niat seperti itu Sudah dapat dosanya Orang yang nyanyi Di Jakarta sana Makanya Setan itu Berusaha Siang dan malam Bagaimana Orang itu Niat buruk Yang azim Yang betul-betul Niat Makanya Tengah-tengah Kita ngaji begini Datang setan Hei Ini Tiga bulan lagi Sudah Ramadud Nanti Kalau Ramadud Perpulangan Kamu mau jalan kemana Nanti Kalau perpulangan Kamu beli HP Yang bagus Kamu beli ini Beli itu Nanti kan bisa Buat SMS-an Bisa buat Telepon-teleponan BPM-an Dengan saudara Muslim dan Muslimah Ini kita Dipondok Tubuh kita Sholat Bahkan kita Sedang haji Kita duduk Dikir Tapi sudah dapat Dosanya Ramadud Nanti Makanya Serugi-ruginya Orang Kata para ulama Serugi-ruginya Orang Itu orang Yang tidak Melakukan Keburukan Tapi ditulis Berbuat Keburukan Maka ini Hati-hati Setannya Tahu Bosnya Niat itu Daya Setan tahu Maka datang Terus Kamu nanti Gini Kamu begini Kamu begini Kamu begitu Supaya kita Niatnya itu Kuat betul Supaya kita Dapat dosa Gratisan Makanya Kalau ada Niat-niat buruk Dalam hati Kata para ulama Langsung singkirkan Langsung tolak Kalau dia Niat buruk Ini karena Setan itu Pinter Bagaimana Tubuh dia Diponduk Tapi dapat Dosa Ngeluyur Dosa pacaran Dosa begini Dosa gratisan Yang begitu banyak Ini yang kedua Yang ketiga Kalau kita itu Betul-betul Niat Niat kita Dalam hati Yang betul-betul Betul-betul Niat Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Turuti Niat kita Inna Ma ta'jin Nusroh Ala Qadarin Nia Jadi Kalau kita Betul-betul Pengen Jadi orang Alim Betul Saya ini Susah Pak Dengar Nahwu Itu pusing Sekali Dengar Kalam Tanazuk Istighol Itu apa Tapi kalau kita Betul-betul Pengen dalam hati kita Betul-betul Niat Betul jadi ulama Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala Akan turuti Niat-niat kita Sayyidina Subhanahu wa ta'ali Beliau mengatakan Wallahi Wallahi Ma Wa'ufa Badanun An Mabla Niatihi Demi Allah Demi Allah Demi Allah Tubuh manusia ini Tidak akan lemah Tidak akan Kualahan Untuk mencapai Cita-cita dia Kalau memang Dalam hati itu Niatnya Betul InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan turuti Kalau gak disini Ya di akhirat nanti Makanya kita itu Jangan ditipu oleh setan Bagaimana dalam hati kita itu Saya pengen hafid Saya pengen ngapalkan Kudubusitah Saya pengen ngapalkan Majmu' Semua kamu tak inginkan Pengen hurut Seumur hidup Siapa yang niat Berjuang seumur hidup Ini sodikon apa gak ini Kalau sodikon betul itu Ya sodikon Paham Terakhir Jadi amal agama ini Kita kerjakan semua Jangan amal agama itu dipilih-pilih Jadi agama itu luas Ada amal yang berhubungan dengan sholat Perbuatan zohir Ada yang hati Zikir Ada yang berjuang Ada yang mati sahir Ada yang makan Ada yang minum Jadi amal agama itu Bagaimana kita kerjakan semua Yang cocok Ataupun yang tidak cocok Bukan dipilih-pilih Maunya ngaji Tapi gak mau keluar Maunya keluar Tapi gak mau ngaji Kalau tim taskel Gak mau furusiah Kalau yang suka furusiah Gak mau ngaji Kalau yang suka nahu Gak mau dakwah Bagaimana amal agama itu Kita kerjakan semua Maka Ada beberapa orang itu Sukanya ibadah Jadi gak mau dakwah Ibadah 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 Tapi gak mau dakwah Dia milih-milih amal agama itu Yang dipilih ibadahnya aja Gak mau dakwah Sayyidina Abdullah ibadah Ibadah Beliau mengatakan Beliau mengatakan Wahai orang-orang Yang siang malam ibadah Bertungkus lumus Jatuh bangun dalam ibadah Di Masjidil Haram Dan di Masjid Nabawi Beliau mengatakan Seumpama kalian itu Tahu bagaimana kami Para mujahidin Memperjuangkan agama Tentu kalian Akan malu Kalian akan sadar diri Bahwasannya ibadah-ibadah kalian Itu hanya karena Nafsu saja Kemudian beliau mengatakan Kalau kuda-kuda mereka Kalau mobil-mobilnya Ahli ibadah itu Karatan Karena gak dipakai Di garasi-garasi mobil Tapi kalau mobil-mobil kami Saya gunakan untuk perang Saya gunakan untuk takazah Antar jamaah Saya gunakan untuk Ngantar orang ke markas Ini Sindiran kepada orang Yang suka ibadah Tapi gak mau dakwah Beliau mengatakan Kalau baju-baju kalian Wahai Para ahli ibadah Begitu wangi Karena Diberi misik Diberi kasab langka Kamu kasih Minyak wangi Silver Kalau baju-baju kami Minyak wanginya beda Minyak wanginya apa Debu-debu yang Beterbangan dari kaki-kaki Kuda ketika Visadilillah Ini kalau Bejuang itu seperti itu Bukan pejuang 15 meter Sudah wangi Baru lewat Itu pejuang apa itu Itu pejuang apa Pejuang manja Beliau mengatakan Kalau mereka Kalau mereka para ahli ibadah Membuktikan cinta mereka Kepada Allah Dengan membasai Pipi-pipi mereka Dengan air mata Malam doa Ya Allah Ya Allah Ya Allah Pipinya basah Cenggotnya basah Bahkan bajunya basah Bahkan lantainya basah Kalau kami Ahli-ahli da'wah Kami akan membuktikan Cinta kami Dengan Allah Saya buktikan Dengan membasai Leher-leher kami Dengan darah Itu pejuang betul itu Ini bukan ibadah Tidak bagus Bukan begitu Maksudnya kita itu Amal agama Kita kerjakan semua Furusiyahnya dikerjakan Persiapan jihad Gani apa tidak? Ya Najinya disiapkan Biar tidak sesat Pikirnya disiapkan Biar ikhlas Jadi amal-amal Yang sudah kita Bikin di pondok ini Kerjakan Jangan dipilih-pilih Semua Dikerjakan Semampunya Mawlaa Ya Salli Wasallim Da'iman Habat Al-Abi Kika Kau 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh